Intro Oke, sekarang kita bahas tentang demam berdarah ya. Demam berdarah juga sering terjadi nih pada musim pancaroba. Itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus tersebut dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejala DBD biasanya muncul 3-10 hari setelah gigitan nyamuk Aedes aegypti tadi. Musim pancaroba seringkali menjadi periode yang rentan terhadap peningkatan kasus DBD. Kenapa sih? Karena hal itu menjadi faktor tingginya perkembang biakan nyamuk. Salah satunya juga karena genangan air yang tinggi dan perilaku nyamuk yang cenderung lebih aktif pada saat musim pancaroba. Nah, gejala demam berdarah yang sering timbul. Yang pertama adalah demam yang sangat tinggi. Biasanya mendadak ya 38 derajat celcius ke atas. Bisa disertai menggigil, sakit kepala yang berat, nyeri retroorbital atau nyeri di belakang bola mata, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, mual muntah, ruam kemerahan, dan merah-merah di tubuh seperti peteki dan purpura. Perdarahan juga bisa terjadi seperti mimisan dan gusi berdarah. Sebenarnya terapi utama dari demam berdarah adalah pemberian cairan yang cukup, baik melalui minum, oral, maupun IV atau intravena. Namun disarankan untuk langsung berkonsultasi dengan dokter untuk total laksanaan DBD yang tepat. Pengobatan simptomatik sesuai dengan gejala diperlukan ya untuk mengurangi gejala. Yang pertama tentunya penurun demam dan perda nyeri. Istirahat yang cukup tentunya dan pemantauan medis secara berkala itu perlu dilakukan. Teman-teman bisa melakukan pemeriksaan darah secara rutin mungkin 1 atau 2 hari sekali jika kondisinya ringan. Namun jika pasien masuk dalam kondisi yang berat seperti terjadi perdarahan hebat, ada muntah, ada nyeri perut, atau penurunan kesadaran, itu bisa disebut dengan warning sign ya, segera bawa pasien tersebut ke unit gawat darurat. Oke, jadi penting ya untuk mengetahui cara apa saja sih yang perlu dilakukan agar terhindar dari nyamuk Aedes ajeti. Tentunya kita harus menghindari faktornya tersebut. Faktor utamanya adalah nyamuk. Jadi bagaimana sih agar rumah kita tidak dijangkiti nyamuk tersebut? Oke, jadi ada program 3M Plus yang digalakan pemerintah ya. Yang pertama adalah menutup tempat-tempat penampungan air. Kemudian yang kedua adalah menguras bak mandi atau tempat-tempat yang menjadi tempat persinggahan atau perkembang biakan nyamuk. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng, ban, yang menjadi tempat yang memungkinkan untuk penampungan air. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa nyamuk Aedes ajeti tidak berkembang biak di air yang kotor. Jadi bukan di selokan atau di tempat-tempat yang kotor, namun di tempat yang bersih. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan di dalam rumah, seperti memeriksa tadi bak mandi, kemudian tempat penampungan dispenser ya, itu harus diperiksa secara berkala. Nah, ada juga plus nih yang digalakan oleh pemerintah, di mana kita disarankan untuk menanam tanaman yang bersifat mengusir nyamuk, seperti lavender, kemudian daun salam. Juga kita disarankan untuk menggunakan lotion anti nyamuk, jika di tempat tinggal kita sedang banyak nyamuk tentunya. Bisa juga menggunakan kelambu pada saat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, kemudian untuk yang sering menumpuk pakaian bekas, harus hati-hati ya, karena nyamuk dewasa juga biasanya bersembunyi di balik tumpukan baju atau pakaian kotor. Kemudian teman-teman juga harus lebih aware terhadap lingkungan di dalam rumah. Apabila terdapat air yang tertampung, sengaja ataupun tidak sengaja, harus diperiksa berkala apakah terdapat jentik atau tidak. Jika terdapat jentik, tentu harus langsung dibuang, diganti, dan dicuci tempat tersebut dengan air yang bersih dan baru.